Hai semuanya ketemu lagi sama gua dan seperti yang kalian lihat di depan gua udah ada box Infinix GT yang waduh ini keren banget sih gue lihat ini kalian ya Nah jadi ini kalau dari penampakannya kelihatan bukan smartphone biasa ya dari kotaknya aja ini udah solid banget dan looksnya itu dari desainnya itu futuristic dan gaming abis jadi kita langsung unboxing aja kali ya biar nggak penasaran coy karena kalau lihat dari depannya doang kan nggak puas gitu dan ini bisa kalian lihat nih dia nuansanya oranye dengan hitam ya biasa lah ya kalau udah ada black terus ada oranye-oranye gitu atau misalnya biasanya kan entah biru itu udah gaming banget Grand Gaming Tour Outplay The Rest ini kita langsung buka aja kali ya Nah ini jadi seperti kalian disini GT kepanjangannya dari Grand Craftsmanship Tour Beyond Horizons ini dan ini cukup simple banget disini ada kotak HPnya GT 10 Pro dan disini ada equipment-equipmentnya yang emang udah dijelasin di depan boxnya tadi ya Nah sekarang mungkin gue bakal lihat dulu untuk gaming kit merchandise nya disini ada shoulders triggers ini jadi ini nanti bakal bisa dipasang di smartphone nya dan ini tuh buat kalian yang kalau misalnya main PS tau lah ya pasti ada stick dan ada L1 R1 nya jadi ini sangat berguna banget pastinya untuk main game yang membutuhkan pencetan-pencetan di atas biasanya dan dari suaranya sih ini bener-bener satisfying banget ya tuh dia ada empat ada empat button jadi kalian bisa klik disini ini kayak R1 R2 L apa R1 L2 jadi bener-bener komplit banget terus disini juga ada mini pocket gitu dan Oh isinya harusnya ini fingersleeve nya ya Oke kita buka nah nah ini ya ini gua usah gua jelasin lagi ya harusnya kalian udah pada tahu kalau ini adalah fingersleeve atau sarung jempol jadi ya perlu lah ya karena kan kita main mobile phone dan biasanya kita main dimana aja apa mobile games kita butuh banget ini karena kalau keset agak enak gitu loh jadi kalau misalnya ada fingersleeve ini kan udah pasti lebih enjoy lebih licin dan ini udah disediain oleh Infinix nya jadi menurut gua dia udah mengkondisikan dengan layar smartphone nya juga ya dan disini ah ini ada setup guide nya jadi buat kalian mau pasang ini si shoulder triggers nya itu udah ada step-stepnya yang udah disediain oleh Infinix nya jadi kalian tinggal ikutin aja pokoknya nah tadi itu udah gua review gaming kit merchandise nya dan sekarang kita langsung ke bintang utamanya yaitu GT 10 Pro by Infinix Wow ini masih bener-bener disegel ya masih ada plastiknya dan dari dari desainnya sih gua kebayang sih harusnya kalau emang udah dari nuansa-nuansa warnanya ya jadi kita langsung unboxing aja ya nah jadi ini dia Infinix GT 10 Pro dan ini first impression gua dari box nya dia nuansanya warna black orange dan ada sedikit silvernya disini ini sebenarnya mirip dari box disini juga tetep ya dan ini gaming banget sih gaming dan gua sukanya itu dia futuristic ya dan apa namanya kayak cyberpunk kayak gitu guys jadi gua jujur penasaran banget isinya akhirnya kita langsung aja buka ya unboxing oke nah ini sih ini biasanya yang paling satisfying dari HP baru ya ini nah sekarang kita langsung aja untuk review isi box smartphone nya ya disini ada petunjuk pengguna ya seperti biasa kalian bisa baca-baca pastinya nanti terus disini ada oh ini harusnya oh kartu garansi jadi pastiin guys kalau kalian misalnya beli smartphone dan nanti kalian beli GT 10 Pro jangan sampai hilang untuk kartu garansi nya ya disimpen disimpen dalam kotak aja sih biasanya kalau gua biar enggak kemana-mana terus disini ada oh disini ada stikernya jadi ini stiker yang pastinya bisa kalian tempel apa tempelin di smartphone kalian atau misalnya ditempelin di dimana aja bisa sih keren banget outly the rest tension power on power off banyaklah pokoknya ya terus selanjutnya disini udah dapet juga free screen guard by infinix dan ini tebel banget sih guys ini tebel banget dan udah pasti dijamin 100% aman kalau misalnya sewaktu-waktu smartphone kalian jatoh itu enggak akan impact ke layar ya dan di dalamnya ini ada apa lagi ya oh di dalamnya juga udah ada install guide petunjuk buat kalian pasang si screen guard nya ya jadi kalian enggak usah bingung lagi untuk cara pasangnya gimana wah gila ini infinix sih bener-bener thoughtful banget jadi dia enggak cuma ngasih smartphone biasanya kita beli smartphone terus kita harus bingung kan nyari case nya kalian akan beli case nya dan mereka juga udah kasih free case disini itu dia kayak silicone case gitu jadi bener-bener lentur banget yang pastinya bisa ngelindungin hp kalian ya dan disini kalian bisa lihat itu desain by infinix jadi ini case nya original dari infinix nya langsung ini udah harus wajib dipakai guys biar aman ya udah ada tempered glass ada case juga jadi depan belakang itu bener-bener aman dan disini ada adapter charger nya ya by infinix 45 watt disini dia masih pake port nya itu USB dan ini kabel nya uh ini simple cuman menurut gua mereka udah nentuin banget ya untuk estetikanya ya jadi emang dari kotak nya nuansanya black and orange dari charger nya pun mereka pake kabel nya itu warna orange ini jarang sih gua liat kabel warna orange biasanya kan warna putih atau engga warna hitam tapi disini mereka pake orange dan disini ee type C charging nya pake type C terus dia bukan yang type C lurus gitu tapi yang ee bengkok kayak gini ya sepengalaman gua kalo misalnya pake kabel type C yang kayak gini itu jauh-jauh lebih aman jadi gak bakal gampang rusak lah terus ya tinggal dicolok sini terus ngecas deh dan terakhir disini ada benda kecil yang pastinya penting sekali itu colokan sim card guys nah jadi untuk apa namanya masukin sim card nanti di smartphone nya kita butuh ini ya dan itu aja untuk kelengkapan isi box nya dari Infinix GT 10 Pro dan sekarang kita bakal nge-review handphone nya nih kita langsung aja review bintang utamanya Infinix GT 10 Pro dan kita langsung buka oke wadah iiih gila jujur ini kalo first impression gua ya mengenai desainnya di luar ekspektasi banget guys karena kalo ngeliat tadi kan kita kotaknya udah warnanya hitam orange silver bayangan gua warna belakangnya ini bakal dominasinya hitam terus ya paling ada oran-orangnya dikit dan ternyata ini dia bener-bener full silver dan ini untuk desainnya namanya adalah cyber mecha design jadi ya kalian bisa liat lah ini kayaknya bener-bener konsepnya cyberpunk warnanya full silver dan kalian bisa liat disininya tuh ada mekanik-mekaniknya gitu ya jadi keliatan banget kalo ini hp ini smartphone emang nuansanya gaming banget ya terus dengan disini juga ada lens kameranya kalian liat yang emang cocok banget senada banget sama desainnya ya oke kalo tadi kita udah liat dari fitur desainnya dan juga lednya yang super keren dan sekarang gua mau review fitur-fitur umum ya kayak kamera jadi ini udah buka selfie dulu kali ya dan dan yang apa yang beda dari infinix ini itu dia ada ai cam namanya nah ini yang gua masih gak tau ya kayak bedanya apa dengan kamera biasa nih nah jadi ini gua udah pake ai camnya dia banyak ya dia gak cuma ai cam ada beauty juga ini terus ada portrait portrait jadi otomatis belakangnya bakal lebih ngeblur terus ada super night super night ini harusnya kalo misalnya untuk fitur pas lagi malem-malem ya cuma kan karena gua lagi terang jadi gak terlalu keliatan banget nah sekarang gua bakal coba review untuk kamera belakangnya ya ini untuk kamera belakangnya sih oke banget detailnya dia bener-bener kebaca juga disini dan warnanya juga real banget nah guys di belakangnya ini juga ada mini LED indikatornya nih disini nih dan ini nanti bakal nyala atau kalian bisa gunakan untuk banyak skenario seperti notifikasi panggilan masuk gaming music charging dan saat menyalakan device dan disini gua bakal coba ketika pake music ya nih ini gua hidupin ini oke jadi kalian seperti nah jadi keren banget kan dan ini warnanya sih simple banget tapi bener-bener vibesnya itu gamers abis tampilan cahaya ini itu ya dia gak cuman berkedip dia bisa nyesuai dengan musik yang dimainkan seperti musik yang lagi gua mainin nih jadi bener-bener bikin vibes gamersnya jadi mentok banget jadi tadi itu fitur-fitur umum yang ada di HPnya dan selanjutnya gua kan gamers ya jadi gua kalo cari smartphone itu pasti tujuannya buat main game dan sekarang kita langsung aja coba test performanya kalo buat main dan FYI di Infinix ini ada yang beda dari smartphone gaming lainnya jadi mereka itu punya fitur nah ini informasi untuk kalian ya jadi untuk Infinix GT 10 Pro ini dia ada yang membedakan dari smartphone gaming lainnya yaitu mereka punya fitur X-Arena dimana kalian bisa dapat pengalaman main game lebih maksimal di X-Arena ini kenapa lebih maksimal dengan menggunakan X-Arena ini karena disini itu udah udah ada fitur darling engine atau darling ultimate game booster yang bikin main game itu jadi makin seru dan selain itu X-Arena ini punya fitur buat matiin notifikasi ketika kalian lagi main game jadi gak akan bisa tuh di telpon-telpon di spam chat yang emang buat temen-temen kalian yang niat gangguin dan disini itu juga udah ada berbagai macam mode nih ada health mode ini high notification tadi kalau misalnya kalian mau matiin notification ya terus ada gaming temperature control terus ada increase footstep sound jadi buat kalian yang main game FPS kalian bisa tingkatin untuk suaranya jadi kalian lebih gampang denger footstepnya terus optimize game graphics dan banyak lagi yang pastinya semua ini menunjang untuk kenyamanan kita bermain game dan pas banget di X-Arena ini juga udah ada game yang bakal gue mainin dan biasa gue mainin yaitu Mobile Legends jadi gue pasti udah tau lah ya kira-kira performanya gimana ketika main Mobile Legends jadi kita langsung aja untuk tes performa si Infinix GT 10 Pro ini start by the way ini kan layarnya bener-bener tajem banget sih dan gue tau ini karena Infinix GT 10 Pro udah terpasang 10 bit FHD plus AMOLED display yang udah TUV certified jadi lebih aman untuk mata pastinya ketika kita menggunakannya itu dalam waktu yang lama karena ya gamers itu udah pasti mainnya berjam-jam kan dan sebelum masuk in game ini ya gue tuh kalo ngetes smartphone itu bener-bener capable atau enggak itu grafiknya harus rata kanan coy oke jadi udah kalian lihat ya ini kita refresh ratenya ke ultra terus grafisnya juga ke ultra dan dah kalo Mobile Legends itu dilihat dari refresh ratenya ultra terus grafisnya ultra itu udah bisa kita nilai nanti seberapa kenceng smartphone ini ya oke guys jadi ini kita udah di ingame nya dan ini gue jungler lah ya kita beli sepatu dulu oke dan aduh seperti kalian lihat ya gampang sih kalo kita nilai smartphone itu bener-bener kenceng atau enggak kalo dari main Mobile Legends dari awalnya aja udah kelihatan kan ini smooth banget sih ini smooth banget dan woyah ampun kufra sabarlah gila lo gak bisa ngeliat orang lagi review HP lo tuh aduh kece banget aduh guys ini kalo misalnya gue tiba-tiba mati sih gak lucu ya oke dan ini gue liatin lagi ya grafiknya udah rata kanan refresh ratenya ultra grafisnya ultra gak ada tipu-tipu guys tuh smooth banget saat saat ih di ini mah udah bisa gue jadi kairi coy jadi gak ada alasan lagi kalo kalian pake Infinix GT 10 Pro tiba-tiba kalian nyalain HP kenteng atau apa ya gak bisa gila ini sih dari tadi walaupun gue kena teken terus ya tapi gue dari tadi main bener-bener gak ada nge-lag atau nge-frame sama sekali dan ini karena Infinix GT 10 Pro udah dilengkapi dengan Dimensity 8050 6nm Gaming 5G yang memberikan daya luar biasa dengan 8 core yang dikonfigurasi secara khusus ini bener-bener seput parah sih ini Hanzo mau ngapain Hanzo ya ampun oke waduh 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 jangan bunuh gue bang jangan bunuh gue bang recall dulu recall dulu oh iya guys aduh lagi recall malah dibunuh tapi by the way guys yang bikin gue makin amaze lagi sama smartphone ini itu adalah fitur ultragraphic powered by all sensory game engine yang mana fitur ini itu memanjakan seluruh panca indera kita yang biasanya jarang ada di HP lain yaitu 360Hz thought sampling dan ada juga 4D vibration technology jadi kalau ada efek getar itu bener-bener terasa banget dan juga ada high precision gyroscope yang bikin permainan gyro kalian untuk main game fps pastinya itu bisa lebih mantap sama tentunya distinctive dual speaker system yang bikin teringat kalian itu bener-bener nyaman banget ketika main game ya gokil banget kan nah guys kalau tadi kita mainnya itu kan gak di cas ya dan gue penasaran nih kalau misalnya gue cas dan lama itu dia bakal tetep kenceng atau enggak ya karena kalau misalnya kita gamers itu main game kan waktu lama itu pasti biasanya sambil ngecas jadi kita sambil cas aja nih oke set 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 ngapain ngapain cow ya ampun cow nya udah sakit banget guys cow nya udah sakit banget guys ups ups waduh gila ini gue gak dikasih farming dari tadi loh oke guys jadi ini gue dari tadi udah main sambil di charge dan ini gak panas dan dari frame rate nya pun itu gak turun ya masih bener-bener smooth banget dan ini sih bisa dibilang stabil parah dan ini disebabkan oleh teknologi vapor chamber dengan 11 layer powerful cooling yang membuat suhu tetep stabil padahal biasanya kan kalau misalnya smartphone itu kalau misalnya kita mainnya sambil di charge apalagi kalau grafiknya rata kanan itu panasnya itu bener-bener bisa dibuat untuk goreng telur coy nah tapi itu gak berlaku buat Infinix GT 10 Pro karena HP ini udah dilengkapi fitur 45W Intelligent Safety Charging yang gak bikin baterai ini panas sama sekali dan baterai nya juga gede kamasitasnya yaitu 5000 mAh coy oke turut turut nice itu dia penggendong handle udah pake HP kenceng mainnya mantep udah enak banget bro nah itu tadi guys hal-hal keren dari Infinix GT 10 Pro dan gue sangat rekomendasiin banget buat kalian yang hobi main game itu harus banget punya Infinix GT 10 Pro karena beneran HP ini itu dilahirkan untuk para gamer seperti kita bro Infinix GT 10 Pro ini akan launching tanggal 21 Agustus 2023 live jam 2 siang di akun Instagram Kick Avenue dan Infinix Indonesia kalian juga bisa punya kesempatan buat dapetin hypebeast bundling GT 10 Pro X Kick Avenue join giveaway nya dengan kunjungi dan follow IG resmi Infinix Indonesia dan buat kalian nanti yang melakukan pembelian Infinix GT 10 Pro kalian bakal dapetnya itu regular box seperti ini guys karena untuk box yang kayak gini ini emang khusus untuk KOL aja jadi jangan sampai kelewatan dan jangan lupa untuk ikutin giveaway nya juga Infinix GT 10 Pro gaming beast hype abis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax